Jadi dari kartu identitas yang ada di sana Sudah bisa kalian perkenalkan Dimulai dari nama, tanggal kelahiran, nationality, adres, dan numejo de judiung Coba disimpulkan kembali lagi secara keseluruhan oleh Nabila Dimulai dari nama sampai numejo de judiung Silahkan, kan tadi sudah disebutkan sama teman-temannya Voilà, vous devez répéter Maintenant, encore une fois Elsa Pell, Sylvia Pérez Elé Kan tadi sudah Kan tadi sudah Elé Elé Jangan lupa Elé 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 Geng Juang Ju Jangan ju Nanti juang, berjuang Juang ya Oh Juang Juang Terus Terus Lep Lep Elé bloody Jangan lukan Elé 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 Seperti ada masalah teknis, coba. Pertama jawab pagi ini, 1989. Apa itu bahasa Perancisnya? Seribu mil. Naf, mil. Mil? Mil, nauf, seng, katre, weng, naf. Mil, nauf, seng. Kalau seng itu lima. Ulangi lagi, elene. 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 La. Le. Oh iya, ilene. Elene, jangan il. Elene. La, keng, juang. Oh iya, le, keng, juang. Ilene, la, keng, juang. Mil, nauf, seng, katre, weng, naf. Oh song, mil, nauf, katre, weng. Oke, coba sebentar. Tadi Nabilah, ini kan masih banyak yang terbata-bata. Oktavia, coba diulangi untuk tanggal kelahiran, Oktavia. Tanggal kelahiran, Oktavia, diulangi. Hayo, cepat. Oke. Oktavia. Ya, Madam. Ya, ayo diulangi untuk tanggal kelahiran. Mil, nauf, seng, katre, weng, no. Elene, elene dulu, elene. Elene, mil, nauf, seng, katre, weng, no. Elene, coba dengarkan saya ya sekali lagi ya. Elene, le, jangan la. Elene, le, elene, le, keng, juang. Jangan juang, karena ini dalam bahasa Perancis, jadi ju ya. Juang. Mil, nef, seng, bukan mil, nef, seng. Kalau mil, nef, seng, jadi seribu sembilan puluh, eh serah, seribu sembilan puluh lima malah ya jadinya. Seharusnya mil, nef, seng, katre, weng, neuf ya. Sekali lagi, awas ini. Nanti akan saya suruh kalian praktekkan satu persatu. Lanjutkan, Okta, untuk nasionalitas sampai akhir. Okta? Ya, Madam. Ya, lanjutkan. Continue. Elene, espanol. Bom, tidak perlu tertawa. Lanjutkan lagi. El, 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 Hebit. El, Hebit. El, Habit. El, Habit. Nah, angkat lagi. El, Habit. Wang Ru Wang Ru Mi Chal Mi Chalé Mi Chalé Voila Terus 44.000 apa 44.000 itu apa Kahong Quatre Kahong Quatre Jangan quatre Kahong Quatre Jangan quatre Kahong Quatre Mil Kahong Quatre Kahong Quatre Mil Terus? Nang 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 Lanjutkan yang terakhir Nume Kho De Chidion Kita beralih ke orang selanjutnya saja Rista Nume Kho De Chidion Kau menghubungi Kau menghubungi Kho De Chidion Ya Nume Kho De Chidion Nume Kho De Chidion Nume Kho De Chidion Sono Nume Kho De Chidion Nume Kho De Chidion Nume Kho De Chidion Ya Allah, aku sangat sad. 45 tahun, 2 tahun, 0 tahun. Anda harus menyalakan kamera sekarang. Coba dinyalakan semua kameranya, saya mau lihat sedang apa sih kalian itu sampai tidak bisa fokus padahal segitu sudah dikasih contoh. Dibuka semuanya, aleh sih. Juste, juste pour cette première rencontre. Sekali lagi, son numéro d'étudiant est le 0, 26, 85, jangan, 80, 20, apalagi 4. Jangan ya, ayolah, gunakan ala-ala keprancisan kalian. Dan 45, 2, 0. Sampai di sini apakah begitu sulit untuk mengulanginya saja? Hah? Est-ce que c'est difficile? Tidak ada. Oke. On continue la troisième question. Oh, ini equity ya. Kalau equity ini masuknya ke mana coba? Mata kuliah apa equity? Equity masuknya ke mata kuliah? Confirmation aura. Confirmation aura. Tidak akan saya fokuskan ke grammer, karena kita tidak mempelajari grammer, melainkan bagaimana cara membaca dan mendiskusikan bacaan tersebut. Tapi cukuplah kalian mengenalnya saja. Karena di sana, il y a la table de la grammer, qui explique sur l'adjectif interrogatif kel. Kel ini kan sudah sering kita gunakan untuk menanyakan sesuatu. Lalu ada, elle est trois types de questions. Untuk adjectif interrogatif, itu ada kel. Contohnya bisa dilihat sendiri di sana. Ada quel est votre nom? Quel document avez-vous? Elle commence à quelle heure? Quelles informations donnez vos étudiants? Misalkan untuk berapa nomor telepon-nya? Atau berapa nomor telepon-mu? Coba pakai interrogatif kel. Quel est votre numéro de téléphone? Voilà. Atau kalau mau pakai secucu ayah menjadi quelle tom. Numéro de téléphone juga bisa. Asal jangan berganti-ganti posisinya ya. Quelle votre atau quelle tom. Selain votre tom, bisa juga kalau pakai nya, punya dia, kepunyaan orang lain. Quelles sont. Quelles sont numéro de téléphone. Yaitu penggunaan adjectif interrogatif kel. Kel-nya ini ada penyesuaian untuk yang perempuan. Hati-hati. Kalau perempuan berarti de l. Double l. Trois type de question. Ini cukuplah dibuat paham antara situasi formal dan informal. Bagaimana sih kalau kita mengajukan pertanyaan pada situasi yang formal dan situasi yang tidak formal. Nah untuk tiga tipenya itu maksudnya baik bagi formal maupun informal ada tiga tipe pertanyaan yang bisa diajukan. Entah menggunakan verba yang diletakkan di awal ataukah pakai ke ataukah pakai es ke. Nah itu sama saja ya ketiganya ya. Tergantung pada situasinya apakah formal maupun informal. Untuk entraine-vous ini untuk matakulah grammer. Coba kita lihat saja yang ini. Formel ou informel. Coba dilihat yang pertama. Dibacakan. Tadi sampai Rista. Safira coba dibacakan kalimat pertama. Mama Kelly. Kelly? Oui Madame. Kelly, bo TV, still be play. Bom, jawabannya apa kira-kira Rista? Apakah formal? Uang formal? Oui Madame. Apa Safira? Formal? Oke. Pukua, pokua seformel, pokua. Karena itu menggunakan Voilà, très bien Karena menggunakan vous Ada juga kata votre di sana Ingat, untuk menunjukkan Formel dan tidak formal Kita memiliki dua Konteks, ada Se-cucuaye dan se-vou-voye Jadi kalau vous ini Berarti masuk yang ke Se-vou-voye yang menyatakan Formel Le numero 2 Le deuxième La deuxième Silakan Choraya S'il vous-plait Lisez d'abord Formel ou enformel Formel ou enformel Formel, Madame Voilà, très bien Lisez-vous d'abord Qu'est-ce que vous faites Après le bout Voilà, très bien Formel ou enformel Formel Encore formel Parce qu'il y a le mot Vous Quatrième Pour Wano Wano Dia Oui, Madame Avez-vous 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 In photo pour la carte De Tudion Avez-vous In photo pour la carte De Tudion Jadi jawabannya Nah, apa jawabannya Saya jawab pertanyaan yang nomor 4, Madame Iya Maksudnya Apakah ini formel Atau enformel Formel, Madame Formel Avez-vous Ok, très bien Lalu berikutnya ada Est-ce que vous avez Ini sudah habis ya Daftarnya ya Est-ce que vous avez Votre numéro de Tudion Kira-kira formel Atau enformel 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 ya Nah, kita harus sesuaikan kembali Dengan Tabel yang ada di bawah Jadi Untuk yang formel itu Menggunakan Que Que Lalu Avez-vous Nah, itu masuk ke dalam Formel Vuzabite juga Masuk ke dalam formel Sama seperti Avez-vous Sedangkan yang lainnya Seperti Es-ce que Kes-ce ini Masuk ke dalam Ang Formel Yang terakhir Kalau Comment-tale-vous Itu Masuknya kemana ya Comment-tale-vous A la fac Le macang Ya, ini hanya cukup Sekilas saja ya Selintas saja untuk Mengulang kembali Pelajaran Pelajaran Dasar Dengan judul Demere Envie Demere Envie Kira-kira apa artinya Demere Envie Demere Envie Itu apa Kira-kira artinya Coba Demere Envie Coba Tolong diartikan Demere Envie Itu apa Dari ibu ke anak Perempuan Jadi Kalau sudah ada kata Mer Fi Berarti kita akan masuk ke dalam Pembahasan mengenai Apa coba Ada Mer Ada Fi Pembahasan mengenai apa Suami Suami Ami Walat Khabiang Kita lihat terlebih dahulu Teksnya disana Ada Teks yang Menceritakan Mengenai Sosok Atau Seorang Tokoh terkenal Sepertinya Yang bernama Shahlot Gengs Buh Coba Dibacakan terlebih dahulu Supaya Saya tahu Sejauh mana sih Kemampuan Membaca kalian Dan kita mulai lagi Ke awal Aisha S'il vous plaît Vous pouvez lire Enfamie Aisha Atau Autografe 80 kan tadi 40 Berarti 90 90 apa 80 90 Apa Karena kalau dalam bahasa Perancis 90 itu 80 Ditambah 10 90 Jadinya 90 Ayo ada yang tahu 97 itu apa 97 itu apa 97 itu adalah 97 itu adalah 80 ditambah 80 ditambah 17 Lanjutkan 2002 2002 2002 2002 2002 Kalau tadi kan kita pakai Le Karena diawali dengan tanggalnya terlebih dahulu Nah sekarang langsung pakai Karena tidak ada tanggalnya Langsung ke tahun kelahiran Ilene atau Eleene Ong Blablabla Bon Merci Alice lagi jadinya Merci Aisha Jadi untuk Enfamie Que Vous pouvez raconter Sur le text Enfamie Kira-kira apa sih Yang bisa diceritakan Dari text Enfamie Dia ini menerangkan apa Deskripsinya Keluarganya Madam Keluarga siapa Keluarganya Charlotte Balat Kebiang Keluarga dari Charlotte Gengsburg Apakah disana disebutkan juga Kietel Charlotte Gengsburg Siapa Si Charlotte ini Acteur Acteur Yvonne Attal Voilà Très bien Jadi Yang diceritakan Untuk Enfamie Disana Adalah La Famille De Charlotte La Profession De Charlotte Voilà La Suivon Berikutnya Kita Lihat Diva Vous pouvez Lire Le text Au Cinema Au Cinema Lola Judit Lucy Jen Jen R Apa Kami Pumila Ini kurang besar ya 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 Mila Charlotte Gengsburg Lanjutkan Charlotte Gengsburg Adeja Jue Trenk Trong Trong Person Personage 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 Diverong Au Cinema Angpong Se U Ongang U Ongang Le Ella Jue Afex Song Mari Dongma Fem In Actris Jue Mil Ang Ella Bientot Jue Don Les Sabine Le Proxen Film Di Vang Atta Voilà Merci Diva Dans Le text Il Raconte De Quoi Dia Dia Menceritakan Tentang Apa Tekst Au Cinema Kalau Tadi Un Famie Il Raconte Sur Il Raconte De La Famie De Charlotte Et De La Profession De Charlotte Sinema Il Raconte De Quel Sujet Tentang Bermain Bermain Apa 30 Orang Yang Berbeda Bermain 30 Orang Yang Berbeda Maksudnya 30 Orang Berbeda Itu Bermain Apa Bermain Apa Ya Allez Il Yer Quel Kain De Vous D'entre Vous Qui Pe Parle Votre Opinion Sur Le Text Au Sinema Kira Kira Ini Menceritakan Tentang Apa Sih Ayo Diantara Kalian Ada Yang Sudah Paham Belum Untuk Text Yang Kedua Ini Ayo 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 Jadi Basa-basi Untuk Pertemuan Pertama Hari Ini Adalah Mengingat Kembali Kosa Kata Kalian Yang Telah Lama Tertimbun Selama Liburan Kemarin Ayo Kira-kira Menceritakan Tentang Apa Ini Sinema Ini Verba Yang Ditemukan Masih Muda Masih Menggunakan Kala Presong Alezi Sudah Memang Pertama Mada Voila Tré Biang Coba Lola Judit Lucy Jane Camille Umila Itu Nama Apa Namanya Siapa Kira-kira Nama Pemerannya Nama Perannya Nama Pemerannya Voila Yang Sudah Pernah Charlotte Voila Tré Biang Yang Sudah Pernah Dimainkan Oleh Charlotte Untuk Mafang Mafang Et Un'actrice Kira-kira Itu Apa Nama Apa Mafang Et Un'actrice Itu Nama Apa Yang Disebutkan Di Film Dia Bermain Dengan Fami Jou Avec Dans Cette Film Dans Le Film Mafang Mafang Et Un'actrice Elle Jou Avec Son Marie Mana Famille Memang Marie Termasuk Dalam Fami Jadi Disini Dikatakan Ella Jou Avec Son Marie Dia Bermain Dengan Marie Ini Apa Suami Suami Bala Iya Betul Marie Itu Keluarganya Saya Tahu Semua Tahu Yang Saya Tanyakan Marie Artinya Apa Suami Suami Dalam Film Mafang Et Un'actrice Ya Suami Betul On Continue Le Troisième Text Qui Va Etre Li Etre Lupa Tadi Siapa Tadi Diva Faria Sekarang Faria Lise Le Troisième Text S'il Vous Plie En Musique En Musique En Musique Vingt An Album Charlotte Forever Ele Le Bien De So Ti An Album Ang 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 Seng Seng Eh Seng Iya Ang Seng Wala Lent Rup Eh Oke Tadiang Jadi Maksud Dari Teks Ketiga Ini Apa Yang Dibicarakan Disana Dikatakan Apa Album Album Premiere Charlotte Forever Kenapa Kenapa Albumnya Sepuluh Tahun Setelah Album Charlotte Forever Iya Pergi Pergi Untuk Album Inggrisnya Dengan Lecouple Oke Coba Dilihat Disana Ada Kata Ada Verba Viang De Viang De Ini Artinya Bukan Pergi Kalau Venir Saja Memang Pergi Tapi Kalau Sudah Ada Kata De Berarti Ini Masuk Kedalam Passé Récent Atau Yang Berarti Baru Baru Ini Baru Baru Saja Kalau Bahasa Inggrisnya Kan Recently Baru Baru Ini Akhir Akhir Ini Jadi Artinya Charlotte Ini Baru Saja Mengeluarkan Album Dalam Bahasa Inggris Dengan Atau Yang Berkolaborasi Dengan Grup R Terima Terima La Dernière Le Dernière Text Va Etre Lupa Gadis S'il Voup Oui Madame En Fotos Fahjon Nih De Mode Charlotte Ave En 2003 roi de la publicité pour le vêtement. Du cratheur qui est latéral et va suivant au défilé de hoté hotwood. Hot couture. Hot couture. Voilà, il raconte de quoi ce texte? Il raconte de quel sujet le texte? Allez-y. Passioné de mode. Kira-kira passioné de mode ini apa? Allez-y. Les enfants. Passioné de mode. Apa, coba. Tidak perlu diartikan satu persatu, tapi kalian harus bisa memperkirakan, mengimajinasikan, menangkap konteks kalimatnya ini mengenai apa? Kira-kira sudah ada kata mode, publicité, pour le vêtement. Charlotte memiliki 2.000 kata iklan untuk pakaian. Coba dilihat baik-baik. Di sini ada kata ung. Berarti 2003 ini bukan jumlah, melainkan tahun. Tahun. wala. Jadi pada tahun 2003, Charlotte ini mengeluarkan iklan khusus untuk pakaiannya. Jadi dia bukan mendesain, tapi bekerja sama dengan designer untuk mengeluarkan produk pakaian. sekilas mengenai siapa? Qui est-il? Charlotte Gainsbourg. Kita teruskan untuk menemukan. Yang pertama, Une famille d'artistes. Observez les documents 1, 2 et 3 et répondez. Kalian harus menganalisis, mengobservasi dokumen satu. Tuh mana tadi satunya? Ini satu. Ini dua. Dan ini tiga. Dan jawablah pertanyaan yang ada di bagian ini. Yang pertama, Comment s'appelle La jeune femme sur les photos. Coba. Ini ada tiga foto. Yang ditanyakan La jeune femme. Berarti si wanitanya. Kira-kira siapa? Tiga. Si wanita dari ketiga foto ini. Comment elle s'appelle. Masih berkaitan loh dengan teks yang tadi. Elle s'appelle Charlotte Gensburg. Voilà, très bien. Elle s'appelle Charlotte Gensburg. Sudah pasti ya, karena yang tadi kita bahas adalah Charlotte. Quelle sont ces deux professions principal? Coba, apa ini artinya? Quelle sont ces deux professions principal? Dua pekerjaan utamanya dari si Charlotte. Coba dicari di teks. Apa dua pekerjaan utamanya? Acteur et chanteuse. Acteur et chanteuse. Voilà, très bien. Karena dia bukan seorang designer ya, melainkan hanya memanfaatkan ketenarannya untuk ikut mengeluarkan produk pakaian. Voilà, très bien. Acteur et chanteuse. Kita lihat berikutnya. Lise la page interne. Jadi ternyata, saya kecilkan lagi supaya tidak ke atas dan ke bawah. Ternyata ini adalah merupakan tampilan dari sebuah halaman internet. Kan bisa dilihat di sini ada alamatnya ya. Charlotte pour toujours.fr Lise la page interne asosier les trois documents les trois documents un, deux, trois aux parties correspondantes du text. Jadi, silahkan hubungkan tiga foto ini, satu, dua, tiga dengan text yang ada di sampingnya. Coba. Coba kita hubungkan. Kira-kira. Le numéro un. Le premier document, la première photo cocoknya dihubungkan dengan en famille, au cinéma, en musique, ou en photo. Coba dilihat baik-baik fotonya seperti apa. Yang pertama, coba. Ayo. Dihubungkan. Silahkan. Siapa yang bisa menjawab? En photo. En photo. Pourquoi vous choisissez en photo pour la première photo? Kenapa alasannya? Kayak lagi di red carpet mana? Kayak lagi di red carpet. Oke. Jawaban lainnya lebih masuk akal karena lihat pakaiannya begitu cantik ya. Penampilannya lebih rapih dan cantik dibandingkan dengan kedua fotonya yang lain ya. Jadi, ini lebih masuk akal kita hubungkan dengan en photo karena keterangan pada en photo juga disebutkan bahwa Charlotte mengeluarkan produk pakaian. Jadi, sudah ada hubungannya dengan pakaian yang dia kenakan. Oke. La deuxième photo. Asosie la. Hubungkan dengan yang mana? En musique mana? En musique très bien. Pourquoi en musique? Album musik. Album musik. Wow, très bien. Rata-ratanya seperti ini bentuk album ya. Cover album. Le couvre album. Numéro trois. Kira-kira foto yang ini ya. Di antara en famille atau au cinéma yang mana? Au cinéma. Au cinéma. Pourquoi? Au cinéma. Oui, pourquoi vous choisissez au cinéma? Karena di posternya ada judul filmnya, madame. Walah, ada judul film. Lalu, selain itu yang lebih nampak apa dari fotonya? Son Marie. Walah, Son Marie. Jadi, sedang berfoto dengan suaminya di mana pada teks au cinéma Charlotte pernah bermain bersama suaminya dalam film MaFang etune actrice. Très bien. On continue encore. La troisième question. Voilà. Di sana sudah terlihat kalau dalam bahasa Indonesia ini namanya apa? Kira-kira tabel-tabel yang ditumpuk-tumpuk seperti ini. Pohon keluarga. Voilà, très bien. Pohon keluarga. Dalam bahasa Perancis-nya l'arbre généal logique. Pohon keluarga dari si Charlotte Gensbourg. Kita lihat perintahnya. La consigne est lise la partie en famille. Berarti kita harus membaca bagian yang ini. Du sit en ternes puis reconstituer l'arbre généalogique de Charlotte Gensbourg. Apa perintahnya katanya di sana setelah melihat teks en famille di atas. Perintahnya disuruh apa kita? Kita disuruh ngapain? Allez-y. les étudiants vous êtes là. Mamyusun kembali madame susunan keluarga Charlotte. Voilà, très bien. Coba. Sekarang kita cocokkan ya. Ini karena terlalu besar nanti susah. Kita kecilkan sedikit saja lah. Sudah ada nama David Birkin. David Birkin. David Birkin. David Birkin. Ini kira-kira siapa kalau kita lihat dari teks yang ada di bawah sini. Yang ada di atas sini. David Birkin. Apakah disebutkan di sana David Birkin? Atau adakah nama yang juga memiliki nama keluarga Birkin di teks Enfami Andrew Birkin. Andrew Birkin. Coba. Ini terlalu jauh. Kita lihat yang ada di sini. Di atas kan ada Jane Birkin. Dikatakan bahwa Charlotte est la femme de l'acteur Yvon Natal la fille de Jane Birkin. Anak perempuan dari Jane Birkin. Kalau sudah ada kata anak perempuan berarti Jane Birkin ini adalah siapanya Charlotte? Ibu. Ibu. Maka pantaslah kita taruh di sini namanya siapa? Jane Birkin. Jane Birkin. Jane Birkin sebagai ibu dan David sebagai bapaknya. Kalau ibu bapak ini bahasa Perancis siapa? Jane Birkin adalah ibu bapaknya adalah David. Coba apa bahasa Perancis ibu bapak? Syamere. Voilà. Jane Birkin est la mère de Charlotte dan David Birkin siapa? Le Père. Le Père. Voilà. Turunlah setelah Jane dan David ke kolom berikutnya. Ada tiga di sini. Tadi yang sudah pasti siapa? Yang sudah pasti adalah Charlotte. Kita tentukan lagi nama untuk kedua kolom berikutnya. Coba dilihat. Temukan. Silahkan temukan. Saudara Charlotte kira-kira ada siapa? Kate sama Lu. Siapa? Kate sama Lu. Kate dan Lu. Kalau kita pastikan susunannya coba ada Kate dan Lu. Kira-kira yang pertama siapa dulu yang pantas kita letakkan di antara ketiga kolom ini? Charlotte dulu kah? Kate dulu kah? Lu dulu kah? Charlotte dulu. Oke. Setelah Charlotte lalu ada Kate dan Lu. Oke. Berikutnya coba kita lihat kembali. Setelah Kate dan Lu ada tiga kolom yang berhubungan dengan Kate dan Lu. Kita berikutnya. Coba temukan hubungannya dengan Kate dan Lu. Apakah sudah benar atau ada yang salah posisinya? Oke. 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 coba. Sekarang kita artikan dulu ya supaya lebih mudah. Gensburg et lafant de l'acteur Yvonne Natchel. Lafant ini apa lafant? Istri. 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 Istri ya. Ya memang perempuan. Tapi konteksnya karena keluarga disini adalah istri. diingat-ingat ya. Charlotte ini adalah istri dari aktor Yvonne Natal. Yvonne Natal. Lafie de Jane Birkin. Anak perempuan dari Jane Birkin. Yang merupakan aktris dan penyanyi berkebangsaan Inggris. dan merupakan Serge Gensburg. Jadi adalah anak dari Serge Gensburg. Musician et chanteur francais. Lalu David Birkin ini siapa David Birkin? Kalau ternyata voilà très bien. Kalau ternyata sebenarnya orang tuanya adalah Serge ini bahasa Rusia sepertinya. Oh bahasa Perancis juga ya. Serge Gensburg ya. Kita lanjutkan lagi. Ella de Serge dia memiliki dua saudara perempuan. Ternyata Lu ini saudara perempuannya. Saya pikir sebelumnya ini adalah laki-laki. Kate adalah seorang fotografer dan Lu adalah seorang aktris. Hampir sama pekerjaannya seperti Charlotte. Lalu sa grand mère adalah Judy Campbell. Sa grand mère adalah Judy Campbell. Jadi kita sudah dapat nama ibunya si Jane Birkin bapaknya Serge Gensburg dua saudara perempuannya Kate dan Lu lalu neneknya ada Judy Campbell dan son oncle. Pamannya adalah Andrew Birkin yang juga bergulat di bidang perfileman. Sudah ada berapa nama tadi? Il y a combien de noms? Jane dan ensuite Serge Kate Lou dan Judy Campbell dan ensuite il y a Andrew Birkin. Charlotte Charlotte ternyata sudah mempunyai anak. Sejumlah dua anak. Yang pertama laki-laki bernama Ben dan yang kedua perempuan bernama Alice. Kita ulangi sekali lagi di sini. David Birkin David Birkin ternyata diketahui adalah kakeknya makan, neneknya. Kita tulislah di sini siapa? Judy. Judy Campbell. Dari David dan Judy, dari Grand-Mère dan Grand-Père. Kemudian turunlah ke dalam ketiga kotak ini ada siapa kira-kira? Tadi katanya Andrew lalu ibunya si Charlotte siapa namanya? Jane. Jane. Jane Andrew. Jane Birkin. Dan siapa? Birben. Birben itu siapa? Oke, kita tulis saja dulu di sini ya. Kita tulis. Bisa ditulis di sini supaya tidak susah ya. ini tadi adalah Judy Campbell. Lalu di sini di sini kita tulis anak pertamanya siapa tadi di antara Jane Birkin dan Andrew Birkin. Andrew Birkin. Andrew Birkin. Oke, Andrew Birkin. Oke, yang keduanya kita lihat Jane Birkin berpasangan dengan siapa? Dengan siapa kira-kira? Serge Gensburg. Kita tulis lagi. tulis dulu di sini. Ini Jane Birkin dan berikutnya ada Serge Gens. Jadi ternyata nama Charlotte Gensburg Gensburg. Ini berasal dari ayahnya ya. Oke, ini sudah tadi Judy. Ini Judy. Ini Andrew. Ini Jane. Dan ini suaminya Serge Gensburg. Jane dan Serge Gensburg menikah dan melahirkan seorang anak bernama Charlotte. Tetapi ada juga kedua anak lainnya yang bernama Kate dan Lou. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Ini Kate. Lalu ini Lou. Oke, kok lo wajar dengan Lou. Wala. Sudah terisi. Kira-kira ini siapa? Yang cocok kita sematkan di sini namanya siapa? Suaminya Carlos. Nama suaminya siapa? Ada yang masih ingat? Yvonne Ah, wala. Terima kasih. sedikit lagi. Charlotte dan Yvonne katanya punya dua anak. Siapa siapa namanya? Ben dan Alice. Wala. Kita tulis dulu kemana tadi kotaknya. Oh, ditutup dulu. Ya. dan lalu Alice. Wala. Selesai. Jadi ternyata seperti inilah silsilah keluarga atau L'Arbe Genealogique de Charlotte. Sekarang coba saya tanya satu persatu seperti apa gambaran anggota keluarganya. Tadi dikatakan Judy dan David ini sebagai siapanya? sepuluh sangkat cuntung mer e salam liten wala. Sebagai le gong pahang le gong pahang ya. Le gong pahang yang terdiri dari la grom mer dan le gong pah Lalu berikutnya Dua anak dari Ghong Pahong Dikatakan ini berarti sebagai siapanya Charlotte Andrew Siapanya Charlotte ini Andrew Saudaranya madem Saudara Kalau ini adalah Siapa Oncle Andrew adalah Oncle Son oncle Ini adalah siapanya Charlotte Jane Birkin Ibu Arang tua En fransai Ibu La mer Serge Le père Son père Très bien Charlotte Memiliki dua saudara perempuan Ada Kate dan Lou Jadi ini namanya Mereka ini berpengar sebagai Leser ya Karena Sernya berjumlah lebih dari satu Maka kita pakai saja jamak Le atau C ya C Ser Saudara Saudara perempuannya Di sini ada nama Yvonne Natal Siapa Yvonne Natal Suami Charlotte Sang Marie Sang Marie Sang Marie Très bien Charlotte Yvonne Natal A deux Zongfong Yang pertama Ben Ben ini Anak apa Perempuan atau Laki-laki Laki-laki En fransai En fransai Anak laki-laki Adalah Garçon Garçon No Garçon itu Anak muda No Ang nom itu pria Coba Anak laki-laki Itu apa Fis Fis Ya Fis Karena ada huruf S Di akhir Ang vis Sang vis Lalu kalau si Alice Anak perempuan Bahasa Perancisnya Ville 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 Kalau Ville itu Kota V-I-L-L-E Itu kota Karena ini anak perempuan Maka Ville Pakai F Très bien Kita lihat Kesebelahnya Lisez les phrases Edith Qui parle Baca lagi Baca kalimat Di bawah ini Lalu katakan Siapa yang berbicara Kalimat-kalimat Di bawah ini Yang pertama ada Je suis la tante Deben Et Alice Et je suis actrice Kira-kira siapa Coba Je suis la tante Katanya Kate dan Lou Bisa di antara Keduanya Voilà très bien Yang kedua Je suis une fille Et ma grand-mère S'appelle Jane Saya seorang anak perempuan Dan nenek saya Bernama Jane Alice Siapa yang ngomong Alice Alice ya Kalau Alice bahasa Inggris Alice Voilà très bien Troisième Ma soeur A trois filles Saudara saya Saudara perempuanku Mempunyai Tiga orang Anak Andrew Voilà très bien Andrew Terakhir Mon fils Et ma fille Font du cinéma Apa artinya Mon fils Dan ma fille Anak 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 Perempuan Kira-kira Siapa yang Berkutat Di bidang Perfilman Juga Ini siapa Yang ngomong Charlotte 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 Ya memang Charlotte Yang bekerja Di bidang Perfilman Tapi yang Menyatakan Ini siapa Dia bilang Anak laki-laki Saya Dan anak Perempuan saya Dan anak Perempuan saya Ini kerjanya Di Perfilman Nah yang ngomong Itu siapa Kira-kira Judy Jane 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 Benarkah Begitu Atau Si Judy Campbell Dan David Birkin Ya Karena Yang kerja Di bidang Perfilman Itu adalah Coba kita Lihat Benar Atau Tidak Andrew Birkin Ini kerja Di Perfilman Oke Berarti Judy Benar Ya Selesai Untuk silsilah Keluarga Si Charlotte Gengsburg Yang ternyata Terdiri Dari tokoh-tokoh Terkenal Ya Oke Kita lihat Le numéro De fin De Lise A nouveau La page Enterne Reper Les phrases Qui preson Qui preson Ini sebenarnya Masuk ke grammer Tapi tidak apa-apa Kita cukup Kenal saja Coba Dilihat Dari teks Yang ada Di atas Futur Yang masuk Ke Kala Futur Atau Kala yang akan Datang Ini kira-kira Apa Untuk Proyeknya Charlotte Gengsburg Dicari Kira-kira Yang akan Dilakukan oleh Charlotte Gengsburg Untuk Kedepannya Ada apa saja Kita lihat Di Omfami Apakah ada Yang menyatakan Bahwa Charlotte Akan Berkarya Sesuatu Di Kedepannya Apakah ada Di musik Dikatakan Apa Di sana Yang Apakah Sengrenyer Album Charlotte Forever El Viang Desortir In Album Only Dia Dibilang Di sana El Viang De Tapi Karena Tadi Saya sudah Jelaskan Viang De Ini Artinya Baru-baru Saja Berarti Sudah Dikeluarkan Dalam Waktu Dekat Bukan Yang Akan Dikerjakan Kalau Begitu Ini Masuknya Ke Opsi Yang Kedua Sekela Fede Mania Resont Yang Dia Lakukan Baru-baru Ini Berarti Adalah El Viang Desortir Album Kalau Ya Futur Kira-kira Di Teks Ini Tidak Ada Coba Cari Lagi Di Kedua Teks Ini Ya Sinema Sinema Yang Mana Kalimatnya Kira-kira Elva Bianto Judong Le Nabi Wah Ya Betul Sekali Elva Bianto Dia Akan Bermain Dalam Film Les Sabin Ya Film Berikutnya Dari Si Yvonne Natal Suaminya Jadi Le Futur Projeknya Adalah Elva Bianto Jue Don Les Sabin Voilà Très Bien Ini Juga Sama Ya Situé Une Action Don Le Futur Projek Tadi Sudah Ketemu Elva Bianto Elva Bianto Jue Don Les Sabin Lalu Situé Une Action Don Le Pas C'est Ré Song Yang Baru Baru Saja Dilakukan Adalah Elvian Desoccir Ang Album Kita Lihat Halaman Berikutnya Karena Bagian Empat Ini Masuk Kedalam Eqt Jadi Tidak Kita Bahas Nah Dilihat Ada Grammer Ini kan Baru Saja Kita Bahas Sebentar Saya Matikan Dulu Mikrofon Apa Suara Saya Terdengar Terdengar Tidak Suara Saya Aisyah yang tidak terdengar ya coba yang lain ada yang bisa menanggapi suara saya takutnya malas nanti saya yang tidak bisa mendengar wah ini tidak ada suaranya ini coba sekali lagi halo halo bonjour oke sepertinya saya harus kembali memakai mikrofon oke coba testing testing ya bro harus pakai mikrofon ya padahal saya sudah cukup pusing pakai mikrofon oke sampai grab nah dalam kotak grammer sudah ada pasir raison, future approach, dan adjective indefinite pasir raison kan tadi sudah ya sudah paham lah ya sekilas jadi ketika ingin menyatakan saya baru-baru ini melakukan apa pakailah venir de plus infinitif contohnya ketika saya ingin bilang saya ini baru ngajar 5 bulan ini ya 5 bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus berarti 8 bulan ya saya baru mengajar 8 bulan ini berarti bisa dibuatkan kalimat seperti ini je viens de apa kira-kira mengajar mengajar sepa belajar bukan belajar tapi mengajar je viens de apa coba masa mengajar je viens de enseigner pour se with moi baru 8 bulan ini saya mengajar future approach menyatakan yang akan datang rumusnya Ale, Amfi, Nitif sesuai yang ada di contoh coba kalau saya buat kalimat begini saya akan saya akan membeli saya akan membeli sebuah buku kira-kira apa bahasa Prancisnya kalau pakai le kita sudah tahu yang mau dibeli itu buku apa tapi karena saya tidak memberikan gambaran bukunya tentang apa maka pakailah artikel indefini oke bom l'adjectif indefini tu nah ini kan sudah sering kita gunakan ya seperti bonjour hatus bonjour hatut jadi maksud dari kata tu ini artinya adalah semuanya semuanya jadi kita tidak mengetahui dengan pasti jumlahnya itu sebesar apa yang jelas karena kita tunjukkan untuk semuanya ya pakailah saja tu tidak peduli berapa jumlahnya seperti halnya ketika saya bilang bonjour hatus kan saya tidak tahu jelas yang akan bergabung di zoom ini ada berapa orangnya jadi pakailah saja bonjour hatus untuk yang laki-laki atau keseluruhan tapi misalkan pesertanya perempuan semua maka pakailah bonjour hatut ya penyesuaiannya ada di sana nah maskulang ada cu dan cu juga dibacanya ya cu cu ini sama semua lalu feminal untuk yang tunggal menggunakan cu tapi untuk penulisannya menggunakan cu pakai es untuk yang jamak ya seperti itu kita tidak akan membahas latihan khaniaknya tidak perlu lihat lagi kira-kira apa yang masih bisa dibahas kalau saya lihat RPSnya selanjutnya apa ya memperkenalkan diri sebenarnya kalian belum ya tapi sudah memperkenalkan orang lain mengidentifikasi seseorang menggunakan kartu pelajar sudah mengamati dokumen berupa halaman internet sudah mempelajari silsilah keluarga juga sudah mempelajari struktur kalimat juga sudah maka tugas berikutnya adalah kita pakai saja kizis puangkom ya saya sudah membuat kuis harian supaya salah satu akumulasi nilai di akhir juga diambil dari kuis harian tersebut ya selain itu tolonglah untuk materi hari ini karena tadi kita mempelajari silsilah keluarga l'arbre genealogique de Charlotte voilà donc vous devez faire votre arbre genealogique ya kalian harus membuat silsilah keluarga kalian sendiri bolehlah kalian menggunakan silsilah pohon keluarga seperti Charlotte yang tadi ya tapi tolong buat jangan pakai tulisan tangannya coba dikreasikan sebagus mungkin menggunakan Microsoft Word voilà vous comprenez ou pas pour l'exercice de la science aujourd'hui madame mau tanya itu bagaimana cuman kayak ayah ibu apa pakai namanya gitu madame ini cukup lah kemana ya nanti dulu sebentar halaman tadi sebelumnya itu saya terlihatkan kembali nah ya disini contohnya kan berupa kotak tumpukan kotak dan nama jadi tulislah seperti contohnya saja tidak perlu diperkenalkan tapi cukup tuliskan misalkan kakeknya kalian ini namanya siapa seperti David Perkin neneknya namanya siapa lalu diurutkan lagi sampai lahirlah kalian dan semisal kalian punya adik juga boleh ditulis ya karena kalian belum menikah dan punya anak berarti cukup sampai kalian dan saudara kalian saja ya seperti itu tidak perlu diberikan kalimat presentasinya cukup tumpukan kotak dan nama seperti layaknya sebuah bentuk pohon keluarga oke vous comprenez pour l'arbre genealogique les étudiants vous comprenez ou pas sebelum masuk ke kizis tadi sudah memperkenalkan orang lain saya masih penasaran apakah kalian masih ingat est-ce que vous souvenez encore comment vous vous présentez Akel Kang bagaimana kalian memperkenalkan diri kepada orang lain cobalah saya cukupkan dua di antara kalian saja yang akan saya tunjuk Nabila presentes vous s'il vous plaît dimulai dari nama umur alamat dan hobi alesina Bila oui madem ok s'il vous plaît avant madem presentes vous s'il vous plaît nabila mais vous devez mentionner votre nom votre âge votre adresse et votre langue de préférez ou bien aktivité que vous préférez afférez silahkan sebutkan nama umur alamat dan aktivitas yang senang atau sering dilakukan Alézi Ya madem Zemapel Nabila Dewi Kanaya Putri Zay sebentar sebentar madem ada suara ayah soalnya Zemapel Nabila Dewi Kanaya Putri Zay madem umurnya harus bener apa boleh ngarang umur madem saya yang bener saja dong masa lupa umurnya coba umurnya berapa masa lupa saya heran ada orang yang lupakan umurnya enggak lupa malu madem loh berapa umurnya memang yang sudah anggaplah saja Veng anggap saja 20 Zay Kang Zong oke Kang Zong adres adres Zabit true alangan shari numero numero zoo ya madem itu madem eh votre activité vos activité preferé apa yang apa yang senang dilakukan apa hobi hobi Zem vous aime Zem nabila 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 wano 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 presencez vous s'il vous plaie oui madem je m'appelle wano dia j'ai 19 on j'habit a bekasi j'ai m'écoute de la musique et faire de la cuisine yang standar seperti itu jangan sampai dilupa, oke kita masuk ke kizis saja, tapi sebelumnya saya akhiri saja zoomnya ini sudah cukup untuk link kizisnya akan saya bagikan di whatsapp saja ya tolong bergabung semua setelah saya bagikan linknya dan setelah itu akan dikerjakan bersama-sama ada pertanyaan? encore sekali, ada pertanyaan? vous avez compris pour la matière aujourd'hui? non madame ok, bon alors à la semaine prochaine je vais finir le zoom merci sebentar lagi akan saya kirimkan linknya ya selamat menikmati